Ini saya sudah menyiapkan ya oli mesin Oli mesin yang baru itu ya Ini Ambil secukupnya sini Jarinya dimasukkan ya Begini Lalu Taruh sini ya Dioles-olesi Begini ya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi guys Dengan channel Agamotor Oh ya pada Kesempatan malam hari ini ya Ini Ngelembur ini sampai malam ya Karena tadi siang juga sibuk Kerjaan Oh ya motor bit Karburator ini Keluannya itu Gak bisa lari ya di gas kenceng itu Motornya Gak bisa berteriak Gak bisa menjerit Gitu ya Nanti kita cek ya Untuk karburatornya Untuk dilihat Untuk vakumnya Oke guys Sebelum video ini Kita lanjutkan Silahkan klik Dulu ya Tombol like Comment dan subscribe Ya guys Oke kita Langsung cek aja Untuk Vakumnya ya Di Karburator Oke guys Setelah Dicek ya Ternyata Ini Vakumnya Sudah kaku ya Sudah mengeras Ini Harusnya Tidak boleh ya Kayak gini ya Untuk vakumnya Ini Harus Rata ini Apakah Teman-teman Subscriber Semuanya Motornya Berat Atau Motornya Untuk Digas itu Tidak bisa Kenceng ya Cuma Kayak Gas Cuma Gas Cuma Separuh aja ya Tapi tidak bisa Berteriak gitu ya Untuk Motornya ya Nah Dikarenakan ini Ini Vakumnya Oke Cara Mengatasi Vakum ini Biar Lemes ya Ini kan terlalu Kaku ini Nah Biar lemes Saya ada ya Caranya Dikasih oli ya Disininya Pinggir-pinggirnya Ini dikasih oli Sama Belakangnya Sini Biar Lemes gitu ya Untuk Kena angin Dari Mesinnya itu Biar Enteng Naik turunnya Enteng gitu loh guys Tidak Kaku Seperti ini ya Oke Langsung kita Praktikan aja ya Ini saya sudah Menyiapkan ya Oli mesin Oli mesin Yang baru itu ya Ini Ambil Secukupnya Ini Jarinya dimasukkan ya Begini Lalu Taruh sini ya Dioles-olesi Begini ya Tujuannya Vakum ini Dikasih oli Biar lemes Biar bisa main Lebih enak itu ya Naik turunnya ini ya Gini loh Ini caranya guys Siapa tau Motor Temen-temen semuanya Mengalami Vakum Kayak gini ya Sebenarnya Lebih bagusnya Diganti ya Tapi Gak usah Diganti Bisa Untuk Sambil Nunggu Ada rezekinya Dikasih oli Dulu Ini caranya Langsung Di Pijit-pijit ya Biar Lemes Vakumnya Nih Nah Begini ya Nah Ini loh guys Nanti kalau Sudah Rata ya Kira-kira Sudah rata Tinggal dipasang Di Karburatornya Ini udah Oh ya Jangan terlalu Banyak banget ya guys Untuk Ngasih oli Sedikit aja Yang penting Rata ya Ini ya Nah Ini udah Cukup Sekarang Tinggal Masang Di Karburatornya Kenapa Ke Sini ya Bibirnya Sini ya Bibir Karburatornya Bersih Karena Barusan Saya Service ya Untuk Karburatornya Sini juga Bersih Nih Semuanya Bersih Dan Bersih Kayak gini Saya Pakai ini Guys Nah Pakai Karbu ya Karbu Cleaner ya Untuk Membersihkan Di Injeksi Itu loh guys Dipakai Untuk motor Biasa Kayak gini Ya juga Bisa Bahkan Malah Bersih ya Tuh Dalamnya Itu Bersih Banget Tuh Bila teman-teman Ingin Nyerbis Motornya Sendiri Pakai Aja Ini Karbu Cleaner Kayak Gini Ya Mantap Kok Bisa Bersih Oke Kita Pasang Dulu Ya Untuk Vakum Vakum Masang Vakum 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 Kan Ada Lubang Disamakan Dengan Vakum Jangan Sampai Terbalik Dipaskan Dulu Lubang Ini Caranya Lebih Enak Nah Tuh Di dalam Kan Kelihatan Nah Itu loh Guys Jika Sudah Bisa Naik Turun Gini Berarti Sudah Pas Sekarang Tinggal Dimasukkan Nah Sini Loh Gini Nah Ini Sudah Rata Tinggal Dipasang Bear Ya Untuk Bear Vakum Nya Ini Bear Pasang Lalu Tutup Nya Semuanya Sudah Bersih Pokoknya Maaf Guys Untuk Bikin Videonya Malam Ya Karena Siang Ladi Banyak Kerjaan Tapi Insya Allah Jelas Ya Guys Paham Ya Yang Saya Sampaikan Ini Sebenarnya Vakum Tadi Saya Lumasi Oli Sedikit Itu Guys Untuk Menunda Ya Misalkan Belum Ada Rezeki Yaitu Vakum Tadi Itu Dikasih Oli Di Lumasi Gitu Ya Pujanya Biar Lemes Biar Main Keatas Bawah Itu Lebih Enak Itu Loh Guys Lalu Kita Kencengi Botnya Oke Mantap Ini Enak Ini Lebih Empuk Daripada Sebelum Dikasih Dikasih Oli Guys Oke Guys Coba ya Vakumnya Ini Saya Tiup Tiup Aja Lihat Ya Kalau Naik Turunnya Bisa Cuma Di Tiup Dari Sini Berarti Motornya Udah Enak Coba Coba Lihat Ya Gimana Saya Juga Nanti 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 Dikasih Sebelum Sebelum Dilumasi Oli Vakum Sini Oke Oke Guys Langsung Saya Pasang Dulu Di Motornya Sini Oke Guys Semuanya Sudah Selesai Untuk Carburatornya Sekarang Tinggal Untuk Mencobanya Mantap Lebih Ganas Untuk Gasnya Sekarang Oke Guys Jika Senang Dengan Video Ini Silahkan Klik Tembol Like Comment Dan Subscribe Sekarang Sudah Jam 11 Lebih Tinggal Tutup Dan Motor Ini Sudah Dinyatakan Sehat Waras Wiris Mantap Sekarang Tinggal Untuk Nyoba Jalan Di N Tati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton